Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini Di cuaca yang cukup cerah Untuk saudara cookie comania Bang Ucup bisa hadir menjumpai anda Untuk saudara cookie comania seluruh santara Tentunya masih tetap kontennya ya Tentang masih seputar Perawatan burung cendet Pagi ini Saya akan bertanya kepada anda Buat burungnya yang Tidak memiliki tenaga Apa sih yang dibuat tenaga ini Supaya burung cendetnya Bertenaga Tenaga ini dari tumbuhnya Dari mana Mungkin anda bingung Soal tenaga burung ya Semestinya buat anda Tenaga ini Perlu anda ketahui Tumbuhnya ini Semuanya dari pola pakan Yang baik Yang sehat Yang teratur Yang konsisten Sehingga Burung ini menjadi sehat Dan tenaganya Akan tumbuh disitu Karena kondisinya yang membaik Tetapi Banyak juga yang membuat Para tanda terpemula Bertanya kembali Tenaga untuk membuat burung ini Tambah gacor Tambah kencang Disini tidak luput dari volume Tentunya Nah sebelum lanjut Bagaimana cara untuk Kita Mengopas tentang Bagaimana untuk Membuat tenaga pada buung cendet Saat berbunyi tentunya Karena burung Pada ocean Itu yang didengarkan Atau yang dinikmati Adalah oceannya Atau bunyinya Jadi kelihatannya Kalau bunyinya lemes Itu kurang baik Nah Disini saya akan kupas Tentang tenaga Pada bulung cendet Namun Sebelum lanjut Saya mengajak anda Untuk selalu bergabung Dan menjadi teman setia Atau menjadi teman Akrab Bangujub Channel Caranya gampang Bagi kalian yang masih Belum menekan tombol Subscribe di channel ini Monggo Tekan dulu Karena subscribe ini Gratis Nah bagi kalian Yang sudah subscribe Di channel ini Terima kasih Dan semoga Rejeki kalian Dilancarkan Amin amin Ya robbal alamin Nah Untuk saudara kekicomannya Kali ini Saya sudah melakukan Pemandian Nah Tenaga Ya Pada buung cendet Ya tentunya Kalau kita ingin Membuat tenaga Burung cendet Lebih Joss ya Misal contoh Durasinya Terus Secara berbunyai Lebih ngotot Alangkah baiknya Buat anda Jangan pernah Untuk mengurangi Takaran ekstra fooding Walaupun Permasalahan Burung cendet Kalian itu Munting Burung cendet Cendet Kalian itu Cia Ya Ini Ini yang perlu Anda perhatikan Jangan pernah Mengurangi Ekstra fooding Utama Yaitu Jangkrik Kalau pokoknya Sudah ada Fur ya Tapi fur itu pun Tidak cukup Untuk Menumbuhkan Stamina Kondisi Tenaga Tenaga ini Tumbuh dari Sebuah pola makan Pada burung cendet Nah Ingat Untuk para Saudaraku sekalian Kalau burung Itu sehat Tenaganya Bagus Itu Bisa Anda lihat Dari segi Tampilan Tampilan dari Bahasa posturnya Dia Biasanya Kakiannya itu Cengkramannya Lebih Lebih kuat Ketimbang Ketimbang Burung yang Memiliki Perilaku Perilaku yang Tenaganya kurang Bagus Intinya Lemes Kalau Sudah seperti ini Ini biasa terjadi Pada burung cendet yang Gacor Dalam krodong Cuma dibuka itu Setelah kita tampilin Kita Ablak Ini kurang ngotot Ini alasannya Kenapa Ini mungkin Alasannya Karena tidak konsisten Anda dalam proses Yaitu Dalam proses Pemandian Proses Penjemuran Dan Ingat Untuk menumbuhkan Semangat Buat burung Lebih Ngocehnya Lebih Jos Itu tidak luput Dari pemberian Tambahannya Misal Contoh Selain Jangkrik Itu ada Keruto Itu keruto Penting Penting Apalagi Saat Mungkin Saat ini Burung lemas Burung kurang sehat Itu diakibatkan Dari faktor Cuaca Faktor Dari Penjemuran Nah Kebetulan Cuacanya Bagus Nah Silahkan Cara menumbuhkan Untuk membuat Tenaga burung Ini Bisa Anda Lakukan Dengan Jemur Ablak Ataupun Memakai Sistem Sauna Kebetulan Untuk Saudara Kekicomani Untuk Pengambilan Membuat Tenaga Burung Sebenarnya Kita Semuanya Ada Tujuan Masing-masing Kalau Saya Pribadi Karena Berhubung Cendat Ini Bagus Tingkat Kegacor Sudah Mulai Tumbuh Mulai Ada Cuman Hanya Tenaganya Kurang Reket Kurang Ngotot Ini Sarannya Penjemurannya Bisa Anda Kalau burung Ini Suka Ke Orang Lihat Orang Itu Bunyi Gacor Luar Biasa Itu Bisa Jemur Ablak Tetapi Untuk Keseimbangan Atau Kita Tidak Mau Banyak Tingkah Permasalah Kalau Digantung Atau Digantang Atau Diadu Kebiasaan Yang Kita Terapkan Takut Bermasalah Digantangan Saratnya Bisa Contoh Anda Melakukan Penjemuran Melalui Sauna Dengan Sistem Memandikan Dahulu Tetapi Sebelum Dimandikan Usahakan Memberikan Extra Fooding Extra Fooding Ingat Jangan Pernah Memangkas Ataupun Memberikan Pola EF Yang Sedikit Untuk Membuat Tenaga Burung Karena Ingat Perlakuan Teknik Seperti Ini Sangat Aman Walaupun Anda Memakai EF Yang Tinggi Karena Anda Melakukan Pemandian Dahulu Lalu Anda Menjemurnya Beda Yang Saya Jelas Kemarin Yaitu Tentang Perihal Kenapa Tumbuh Emosi Burung Tidak Perlu Dimandikan Lalu Kita Sauna Ini Yang Sangat Berbahaya Bagi Anda Yang Ingin Sekali Mendapatkan Kegacoran Pada Burung Sendet Yang Melakukan Tanpa Penjumuran Ataupun Tanpa Pemandian Melalui Metode Ini Anda Perlu Harus Betul Betul Melihat Mana Yang Harus Kita Pilih Atau Cocok Bagi Burung Sendet Kalian Ingat Saya Disini Bukan Master Saya Bukan Di bidang Ahlinya Saya Saya Ingin Memberikan Satu Pengalaman Pribadi Saya Buat Anda Yang Sudah Saya Pernah Coba Ingat Metode Ini Anda Bisa Lakukan Kurang Lebih Dari Dari 30 Menit Saja Kalau 30 Menit Burung Dalam Posisi Dalam Kelodong Dengan Posisi Burung Basah Itu Saya Rasa Burungnya Itu Tidak Akan Terlalu Kering Masih Basah Nanti Kita Buka Kita Buat Gacorkan Burung Ini Sehingga Tenaganya Tumbuh Ini Sebagai Pelatihan Nanti Kalau Digantangan Atau Dilomba Burung Ini Pakai Metode Ini Aman Untuk Menumbukan Tenaga Membuat Burung Cendet Lebih Bergairah Jalan Teknik Berbunyi Dalam Harian Atau Digantangan Oke Untuk Surah Daki Caman Kita Coba Udah 30 Menit 3 Selamat walaupun posisi burung ini pastol ya pastol cuman beda ya dari segi kakiannya kakian buka parunya cara buka parunya ya kelihatan saya kalian lihatnya ini sebenarnya 77 ya cuman kerutonya itu sedikitnya setengah sendok teh saja dalam melakukan teh ini bisa anda lakukan kebiasaan kebiasaan ini nah semoga kontennya bermanfaat untuk surat khusyomania ya Bagaimana cara untuk menambah atau menumbuhkan tenaga ya tenaga pada Bunsenet kalian ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati